Setelah menunggu selama 12 tahun, sepasang suami istri penjual kerupuk di Banyuwangi akhirnya bisa berangkat haji. Penantiannya tak sia-sia setelah keduanya dipastikan akan berangkat 15 Juni nanti. Corona kebahagiaan tak bisa disembunyikan pasangan suami istri Junaidi dan Siti Amina, asal Dusun Canggakaan, RT 6, RW 7, Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur saat ditemui di rumah sederhana mereka. Keduanya dipastikan sebagai calon jamaah haji 2023 yang akan berangkat pada 15 Juni 2023. Pasangan ini sehari-hari berprofesi sebagai penjual kerupuk. 12 tahun lalu keduanya mendaftar sehaji atas desakan kakaknya. Sang kakak menyatakan daftar tunggu untuk bisa berhaji sangat lama, jadi sebaiknya segera mendaftar. Awalnya keduanya masuk dalam daftar cadangan untuk pemerangkatan tahun ini, namun keduanya memilih melunasi biaya haji meski hanya masuk daftar cadangan. Alasannya agar tidak memiliki tanggungan. Setelah melunasi itulah, Junaidi mendapat kabar ia dan istrinya bisa berangkat tahun ini. Sangat gembira. Alhamdulillah, sungguh saya betul-betul mendapatkan rohmat, nekmat dari Allah. Yang tidak saya sangka, betul tidak saya sangka. Tahu-tahu saya akan diberangkatkan sekarang. Padahal kepatiannya saya kan 2024, sekarang diberangkatkan. Betul-betul Alhamdulillah. Junaidi mengaku bahagia bisa berangkat haji tahun ini. Ia merasa penantiannya selama 12 tahun tak sia-sia, karena akhirnya bisa menunaikan rukun Islam kelima ke Tanah Suci. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Agus Winerdi, Aula TV. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Agus Winerdi.